Untuk lebih jelasnya, saya sudah bersama dengan dua saksi, Pak Analta Amir, selamat siang. Selamat siang. Dan kemudian juga Pak Eko Cairo, selamat siang. Selamat siang. Pak Eko, saya sebelum ke Pak Analta, saya akan ke Pak Eko terlebih dahulu. Pak Eko, kalau tadi bagaimana Anda melihat dalam majelis hakim maupun jaksa penuntut umum dan juga kuasa hukum menggali keterangan dari Anda? Ya, intinya kan Pak Ahok ini kan didakwa menistai agama. Di sini yang saya tidak yakin, dan saya tidak percaya kalau Pak Ahok itu menistai agama. Karena saya tahu, sejak saya kenal Pak Ahok dari tahun 2005, tidak pernah Pak Ahok itu membenci Islam, membenci umat Islam. Karena beliau punya teman-teman, punya saudara yang beragama Islam. Jadi, mana mungkin beliau benci kepada saudaranya sendiri. Contohnya juga Pak Analta juga saudara angkannya Pak Ahok. Jadi, saya sama-sama tidak percaya kalau Pak Ahok itu menistai agama Islam. Pak Eko, tadi saya mengguti jalannya persidangan saat Anda juga memberikan keterangan di dalam ruang sidang. Anda sempat terharu atau mungkin saya bilang sangat menahan tangis. Kenapa ada emosional Anda berada di ruangan itu? Ya, saya terharu emosi karena saya tahu Ahok itu sangat dekat dengan masyarakat muslim di Belitung, di Bangka Belitung. Kok sampai di pojokan seperti ini, menistai agama, menerdayi agama. Jadi, saya itu emosi. Jadi, sempat saya itu mau marah tapi tidak bisa kepada siapa. Jadi, sempat mengeluarkan air mata di situ. Dan penyakit tadi, itu 80-90 persen penduduk Bangka Belitung adalah muslim. Iya, iya. Dan Anda menduduki peringkat kedua pada akhir buku di tahun 2007 ini. Iya, iya. Seperti itu. Baik.